Aku Melody Prima, aku ibu rumah tangga dengan satu anak, dan sekarang lagi hamil anak kedua. Aku kebanyakan di rumah sih ya, mostly di rumah, ngurusin anak, ngurus keluarga, terus kadang-kadang sebagai kejahat di rumah juga, ngejain beberapa kejahat di rumah, kayak gitu sih. Pagi hari, yang pasti aku bangun tidur, cek email yang ada di handphone, cek kerjaan aku yang di Whatsapp, apa aja yang mesti aku posting hari ini, jadwal-jadwal postingan, terus mandiin anak, nyelpin anak, udah lebihnya main sama anak sama suami sih. Orangnya emang tipe, kalau misalnya udah pengen ngelakuin something, ya harus langsung dilakuin gitu, bukan tipe orang yang suka memenuhi kerjaan sih, lebih ke situ sih. Kalau buat aku pribadi, aku ngerasa hal kecil yang berdampak besar itu buat aku sendiri adalah minum air putih. Karena aku tipe orang yang suka banget minum air putih, karena kalau misalnya nggak minum air putih, aku ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi emang aku tipe orang yang setiap kemanapun harus bawa botol minum, dan kapanpun harus minum air putih. Dari dulu berenang, apa ya sebenarnya buat aku pribadi semua komplimen tuh kayak berkesan semua. Jadi kalau disuruh pilih satu, kayaknya nggak bisa milih gitu, karena semuanya tuh berkesan buat aku. Biasanya kalau lagi baca buku sih, sore-sore anak lagi main di taman, aku suka baca-baca buku motivasi, ya kadang-kadang aku merasa kayak lebih, gimana ya, lebih fresh gitu pikirannya dengan baca buku juga. Kebanyakan orang mikirnya aku kalem, terus keibuan, padahal aslinya nggak sama sekali. Aslinya galak, bawel, cerewet, dan rame banget aslinya. Tiga kata, melodi itu hobi makan, cerewet, paling males mandi. Penyesalan yang terbesar di hidup aku sampai hari ini belum bisa punya niatan kuat buat olahraga, karena aku susah banget buat olahraga, terus juga susah banget untuk nggak begadang, jadi sampai hari ini masih sering begadang, padahal kondisi lagi hamil, itu sih aku misal banget dan aku belum bisa kayak ngatur waktu untuk bikin tuh jadi lebih baik gitu maksudnya. Iya, aku sebenarnya tipe orang yang semua makanan aku sikat aja, tapi berhubung lagi hamil, jadi ada beberapa makanan yang aku jaga gitu, terus ada juga yang kayak buah itu pasti aku konsumsi banget selama masa kehamilan aku, terus juga air putih, aku nggak pernah stop, nggak pernah berhenti, sama minimum real food pastinya. Oke, kalau tips dari aku selama kehamilan ini, aku pribadi sih sering banget konsumsi buah yang pasti, buah sayur, terus juga aku konsumsi real food yang program Wonder Mom, itu ngebantu banget sih, aku jadi ngerasa nggak gampang capek, terus juga jadi nggak gampang ketularan sakit, karena aku punya sinusitis, jadi kalau misalnya aku drop sedikit, itu aku gampang banget flu, gampang banget ketularan, kayak misalnya orang lagi batuk sedikit aja, cuma papasan doang itu bisa ketularan, kayak gitu-gitu. Jadi memang kondisinya pas lagi hamil tuh gampang drop banget. Nah, semenjak konsumsi real food, jujur, aku ngerasa jadi lebih baik badannya, lebih enak, terus juga sinusnya udah nggak kembung-kembungan lagi. Pastinya, pastinya aku tuh setiap pagi dulu sebelum konsumsi real food, tapi ini honest review ya, jujur aku tuh selalu bangun dengan kondisi pilek, jadi aku tuh alergi pagi, entah itu alergi pagi atau sinusitis yang kambung gitu, jadi memang dari SMP punya sinusitis juga, jadi setiap pagi atau ada debu sedikit tuh aku gampang banget bersin-bersin, gampang banget flu. Nah, udah tiga bulan ini aku konsumsi real food yang Wonder Mom, dan itu bener-bener jauh berkurang, tiap pagi sekarang udah nggak flu lagi. Dan itu kejadian beneran di aku. Banget, pasti aku rekomenasiin banget. Dan mamaku juga udah cobain real food, terus juga dia ngerasa badannya jauh lebih seger sekarang. Saya Melody, saya real food fam, dan saya siap hidup melawan waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.